Tiga pemain asing bersih kediri yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola kediri akhirnya tiba. Ketiga legion asing ini langsung mengikuti latihan bersama skot macan putih Senin kemarin. Tiga dari empat pemain asing yang dibutuhkan bersih kediri akhirnya sudah mendarat di kota Tahu. Ketiganya yaitu Yosef Ezzajari dan Ibrahim Bahsun dari Lebanon pada posisi penyerang serta satu stopper asal Brazil Arthur Felix Silva. Satu pemain asing saat ini masih dalam proses. Pelatih bersih Joko Susilo berharap kehadiran pemain asing ini sesuai dengan ekspektasi bersih kediri. Selanjutnya Joko akan melihat kondisi ketiganya agar cepat beradaptasi di skot macan putih. Masih tiga ya saat masih proses dan ya Ambilah sudah ditunggu. Kita sesuai dengan ekspektasi kita, kita sudah diskusi dengan dia. Kita bisa melihat kondisi dia, kemudian bagaimana istilahnya sentuhan dia. Kita lihat dulu, baru pemahaman di jenis problek. Setibanya dikediri ketiga pemain asing ini langsung menjalani medical check up. Bila hasilnya bagus, baru akan menandatangani dokumen kontrak. Bagi medical check up hasilnya bagus semua, jadi tidak ada kendala. Terus setelah menyandakan lolos ya kita tadi siang langsung sign kontraknya. Dan sore ini langsung mereka adaptasi di lapangan. Syarif menyebutkan terkait teknis lapangan, manajemen Persik menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih karena lebih memahami kebutuhan timnya. Tentunya dengan sharing dan support dari manajemen. Tim Liputan JTV Birogediri